Intro Assalamualaikum, selamat pagi Puhaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam berita Aceh Bersama saya, Elzira Felicia Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Sedikitnya 12 ruko semipermanen di pusat kecamatan Perlak Kabupaten Aceh Timur Kamis dini hari musnah terbakar Sejumlah ibu rumah tangga dan aktivis perempuan berunjuk rasa di kantor DPR Aceh Mendesak revisi kanun jinayat yang dinilai merugikan korban kekerasan seksual Sejumlah harga bahan pokok terutama minyak goreng dan telur ayam Di beberapa pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar Terus melonjak Sedikitnya 12 rumah toko atau ruko semipermanen di pusat kecamatan Perlak Kabupaten Aceh Timur Kamis dini hari musnah terbakar Kebakaran tidak sampai menimbulkan korban jiwa Meskipun seluruh bangunan dan isinya rata dengan tanah Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting atau hubungan pendek arus listrik Karena saat kebakaran tidak ada satupun pemilik ruko yang menginap di toko naas tersebut Sejumlah pemilik toko hanya bisa mengais barang-barang dari bekas puing kebakaran Mereka nyaris tak memiliki apapun setelah tempat usahanya habis dilalap api Rusdi salah satu saksi mata mengatakan saat ia melintas Dan melihat api sudah menyala di beberapa ruko semipermanen tersebut Polisi dari Polres Aceh Timur menggelar olah tempat kejadian Sejumlah barang bukti dikumpulkan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran Kapolsek Perlakota Ibtu Supriyadi mengatakan Warga bersama pemadam kebakaran berusaha memadamkan api Namun 12 ruko semipermanen tidak bisa diselamatkan Petugas badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Aceh Timur Dibantu warga menyingkirkan puing bekas kebakaran Sementara kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 3 miliar rupiah Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Belasan korban kebakaran ruko semipermanen diperlak Mulai mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur Kamis siang Bantuan masa panik diantar langsung ke lokasi kebakaran Berupa bahan kebutuhan pokok dan uang tunai masing-masing 5 juta rupiah Sementara pemilik ruko dibantu petugas masih menyingkirkan puing-puing kebakaran Bekas kebakaran dibersihkan agar lahan dapat digunakan kembali untuk berjualan Meskipun bangunan sementara Bupati Kabupaten Aceh Timur Hasbala HM Taib mengunjungi para korban kebakaran Sambil mendatangi lokasi kebakaran Pemerintah Kabupaten mengantar langsung bantuan untuk para korban kebakaran Bupati mengingatkan penghuni rumah dan ruko berbahan kayu Agar menjaga setiap sambungan kabel listrik Apalagi bangunan berdekatan sehingga rawan terjadi kebakaran Kebakaran ruko yang terjadi Kamis Dinihari Menyebabkan sejumlah pedagang kehilangan tempat usaha Pemilik toko dibantu warga dan petugas Masih merapikan puing kebakaran Agar dapat digunakan kembali untuk berjualan Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Musibah kebakaran tidak hanya menghanguskan ruko di Perlak Satu rumah panggung milik seorang lansia di Gampung Senebuk Drin Kecamatan Iditunong juga musnah di Lalap Api Meskipun tidak ada korban jiwa Seluruh bangunan dan isinya ludes terbakar Video warga sempat merekam saat api berkobar Menghanguskan rumah panggung seorang janda lansia Kuatnya tiupan angin menyulitkan warga memadamkan api Yang membakar rumah Tihawa Hasan Sehingga rumah berbahan kayu itu pun rata dengan tanah Saat kejadian pemilik rumah sedang berada di luar Sehingga tidak mengetahui asal api Hingga menghanguskan tempat tinggalnya Sementara itu camat Iditunong Bayhaki Yang meninjau langsung lokasi kejadian Menduga sambungan pendek arus listrik menjadi penyebab kebakaran Namun polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran di siang bolong ini Hari ini telah terjadi kebakaran rumah warga kampung Sedebuk Derin Terjadi kebakaran tersebut dikarenakan dengan arilan listrik Mungkin koselit listrik yang terjadi di dalam ruangan kamar Tapi alhamdulillah kami dari Muspika Tidak dapat ramil juga saya sebagai camat Iditunong Akan membantu semaksimal mungkin Muspika setempat telah menyerahkan bantuan masa panik Kepada korban kebakaran Mereka sedang berupaya membantu Membangun kembali rumah milik Tihawa Yang musnah terbakar Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Meningkatnya tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak Menggerakkan sejumlah ibu dan aktivis perempuan Mendatangi gedung DPR Aceh dan menggelar orasi Datang dengan pakaian serba hitam Mereka mendesak agar DPR Aceh merevisi kanun jinayat Pasal jarimah Yang berisikan tentang hukum dan sanksi Bagi pelaku kejahatan seksual Seorang pendemo Gilang Destika Mengatakan pasal jarimah dalam kanun atau peraturan daerah Aceh Tentang jinayat Dinilai tidak berpihak kepada korban Lembaga legislatif dan eksekutif pun diminta untuk merevisi kanun jinayat Dengan mencabut dua pasal tentang jarimah Mereka juga meminta agar perbuatan pemerkosaan dan pelecehan seksual Yang ada di dalam kanun jinayat Seharusnya dikembalikan kepada proses hukum peradilan pidana Dan diselesaikan oleh pengadilan negeri Cabut dua jarimah tersebut Dalam kanun jinayat itu kan ada sepuluh jarimah Yang kami minta hanya dua jarimah dicabut Biarkanlah jarimah pemerkosaan Jarimah itu kalau ini tindakan pidana Biarkanlah tindak pidana itu memakai Undang-undang perlindungan anak dan KUHP Walaupun KUHP punya persoalan sedikit Tapi setidaknya ada ruang Di mana anak itu bisa melakukan pemulihan Di tempat yang sama anggota Komisi 1 DPR Aceh Darwati Agani Menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengajukan usul Untuk merevisi pasal jarimah dalam kanun jinayat Sebagai kanun inisiatif Dewan agar bisa dibahas tahun 2022 Ada dua pasal yang harus revisi Ada dua pasal yang harus revisi Ada dua pasal yang harus revisi Jadi nanti kita berharap Korban itu juga mendapatkan haknya Jadi kita berharap Biasanya kan seperti kita yang sekarang ini Proses itu akan menghenti Sampai pesan pengadilan Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA Aceh Mencatat kasus kekerasan seksual di Aceh terhadap perempuan Sejak Januari hingga September 2021 Mencapai 697 kasus Belum termasuk kekerasan seksual terhadap anak Selain itu masih banyak kasus kekerasan seksual Yang terjadi di masyarakat Yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum Dengan alasan aib keluarga Das Priyanizam Zami melaporkan dari Kota Banda Aceh Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Sedikitnya 12 ruko semipermanen di pusat kejamatan Perlak Kabupaten Aceh Timur Kamis dini hari musnah terbakar Sejumlah ibu rumah tangga dan aktivis perempuan Berunjuk rasa di kantor DPR Aceh Mendesak revisi kanun jinayat Yang dinilai merugikan korban kekerasan seksual Sejumlah harga bahan pokok Terutama minyak goreng dan telur ayam Di beberapa pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar Terus melonjak Sedikitnya 4 pucuk senjata api laras panjang dan pendek dimusnakan petugas Barang bukti kejahatan senjata api ilegal dimusnakan bersamaan puluhan kilogram sabu-sabu dan ganja serta sejumlah obat-obatan terlarang lainnya di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Biren 4 pucuk senjata api terdiri dari 2 pucuk senjata api laras panjang dan 2 pucuk senjata api laras pendek beserta 159 butir peluru Barang bukti senjata ini dimusnahkan dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian agar tidak dapat digunakan lagi Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dilarutkan dengan cairan kimia Sedangkan ganja kering dan kosmetik ilegal dimusnahkan dengan cara dilarutkan dan dibakar Barang bukti yang dimusnahkan merupakan sitaan tindak pidana selama setahun terakhir Barang bukti tersebut merupakan bagian dari 103 perkara tindak pidana Terdiri dari 80 kasus narkotika dan 23 kasus pidana umum Kepala Kejaksaan Negeri Biren Farid Rumdana mengatakan Seluruh barang bukti perkara yang dimusnahkan telah berkekuatan hukum tetap Kejaksaan Negeri Biren telah melaksanakan Kemusnahan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Dan dalam kemusnahan ini ada berbagai jenis barang bukti Dari mulai sabu-sabu, ganja, kemudian senjata api, kemudian ada juga alat-alat kosmetik Dan barang lainnya yang terkait dengan kejahatan Pemusnahan barang bukti ini disaksikan sejumlah pejabat dan petugas terkait Kepala Kejaksaan Negeri berharap pemusnahan barang bukti ini Dapat memberi efek jera dan bisa meminimalisir para pelaku kejahatan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Penerapan kanun atau perda kawasan tanpa rokok KTR di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh masih banyak hambatan Selain perilaku perokok, ketentuan dan pengawasan di tiap daerah belum sepenuhnya berjalan Sejumlah kantor pemerintah juga masih terkendala dengan berbagai faktor Salah satunya perilaku para aparatur sipil negara Yang belum sepenuhnya mendukung implementasi kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang KTR yang sudah disahkan Desember 2020 lalu Persoalan ini terungkap dalam FGD atau Forum Diskusi Terbatas Di Aula Dinas Kesehatan Aceh, Kamis Forum yang dihadiri sejumlah pegiat anti rokok dan akademisi Mendorong pemberlakuan kanun KTR yang dinilai belum berjalan maksimal Hamdani mewakili Dinas Pendidikan Banda Aceh Mengusulkan agar etika merokok juga dimasukkan dalam kanun Karena etika merokok menjadi hambatan besar penerapan kanun KTR FGD yang digelar oleh Pusat Studi Pengendalian Tembakau Aceh ini Mendorong pelibatan perokok dalam implementasi kanun KTR Sehingga para perokok tidak lagi merasa dimusuhi dengan penerapan kanun KTR Ketua CTCS Aditya Rifaldi bersyukur banyak mendapat masukan dari diskusi terbatas kali ini Apalagi ada usulan pelibatan ulama dalam setiap sosialisasi bahaya rokok Perokok itu selalu dianggap sebagai biang masalahnya oleh karena itu kita perlu atur Padahal mungkin di sisi lain kita juga harus melihat dari sisi perokok Mereka tidak diatur dari dulu Mereka sudah adik dengan rokok baru diatur Nah jadi tidak bisa kita melihat dari satu sisi kita saja Kita juga penting melihat dari sisi mereka Kadang-kadang mereka tidak mau berhenti karena tidak bisa Atau karena sulit untuk berhenti Oleh karena itu daripada menghukumi mereka Ya sudah kita ajak mereka Minimal mereka mau memahami rokok mereka itu membahayakan orang lain Selain perilaku merokok Kanun KTR masih diadang soal kanun KTR di kabupaten kota Yang sudah ada sebelumnya Saat ini sudah 19 dari 23 kabupaten kota Memiliki kanun atau perda KTR Hanya kota Loksemawe Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Tamiang Dan Kabupaten Pidijaya Yang belum memiliki kanun KTR Diskusi terbatas mendapat respon positif Terutama dari akademisi Yang mendukung pemberlakuan sanksi Terhadap pelanggar kanun KTR Muhtarudin Yaakob melaporkan dari kota Banda Aceh Harga sejumlah bahan pokok di kabupaten Aceh Besar Dan beberapa daerah lainnya di Aceh terus melonjak Di Pasar Pagi Ketapang II Kabupaten Aceh Besar Beberapa harga kebutuhan pokok Terutama telur ayam dan minyak goreng Terus melonjak Kenaikan harga sejumlah bahan pokok Sudah terjadi sejak sepekan terakhir Harga telur ayam yang sebelumnya Rp40.000 per papan Atau per 30 butir Naik menjadi Rp45.000 Begitu juga harga minyak goreng curah Yang sudah dijual Seharga Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram Mahalnya harga beberapa bahan pokok Menyebabkan pendapatan pendagang menurun Masyarakat mulai membatasi jumlah pembelian Sejak harga telur ayam naik Demikian juga minyak goreng Yang naik sejak dua bulan lalu Dan hingga kini belum turun Seorang pedagang Ma'ruf mengatakan Harga sejumlah bahan pokok Menjelang akhir tahun Naik drastis Terutama telur ayam dan minyak goreng Bahkan harga telur ayam dan minyak goreng Kenaikannya lebih dari 15 persen Kondisi serupa juga dirasakan Yusuf Seorang pedagang di pasar ketapang dua Harga telur ayam yang naik hingga 15 persen Menyulitkan pedagang Sementara itu pembeli mengharapkan peran pemerintah Untuk bisa menormalkan harga barang Agar pedagang tidak terjepit Dan pembeli juga tidak menjerit Sejak naik dua bulan lalu Harga bahan pokok belum pernah turun Padahal pemerintah setempat telah menggelar Operasi pasar untuk menekan harga Terutama untuk harga minyak goreng Dan telur ayam Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi Mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!